Seorang warga negara asing asal Taiwan melangsungkan pernikahan di kediaman wanita impiannya di desa Soko, Ponorogo. Pernikahan tersebut setelah penantian selama 3 tahun yang tertunda gegara pandemi COVID-19. Prosesi ijab kobul pun terbilang unik dengan menggunakan bahasa Inggris. Momen bahagia tersebut dirasakan oleh Chung Ta Cheng alias David, seorang warga negara Taiwan dengan Desita Lumbiati, warga desa kecamatan Soko, Kaupat, Ponorogo. Prosesi ijab kobul tersebut dilaksanakan pada Kamis pagi di kediaman membelai wanita setelah sehari sebelumnya David menjadi Mu'alaf. Pernikahan beda negara tersebut merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh keduanya. Pasalnya mereka sudah berencana melangsungkan pernikahan 3 tahun lalu. Namun niat kejenjang yang lebih serius itu harus tertahan dikarenakan pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Soalnya penantinya sudah 3 tahun, cintanya terhalang COVID-19. Ini kenalnya dari mana sih Pak awalnya? Di Taiwan, kita itu belajar bahasa Inggris membangun, terus kebetulan dia itu bunuhnya. Terus kecantol itu ya? Kepala KUA Kecamatan Soko, Meki Hasan Tahtarudin yang menjadi naib mengatakan, dirinya sempat bingung saat sang mempelai pria meminta saat ijab kobul menggunakan bahasa Inggris. Jadi dilaksanakan pernikahan antara warga negara Taiwan dengan masyarakat Desa Soko, Kejabatan Soko Kawasan Ponorogo. Berlaksana dengan baik, dengan bahasa Inggris. Kita sebagai orang KUA harus bisa memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, memberikan pelayanan prima terbaik pada masyarakat. Mintanya bahasa Inggris, kita laksanakan dengan bahasa Inggris, berjalan dengan sukses dan lancar. Pada kesempatan tersebut, kedua mempelai juga melakukan wakaf Al-Quran dengan harapan pernikahan mereka menjadi berkah dan menjadi contoh calon pasangan pengantin lainnya.